Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita menguap mengenai Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini adalah sosok yang luar biasa Dan Ratu Adil ini selalu mengikuti perkembangan zaman Apalagi di zaman-zaman modern seperti ini tentunya Ratu Adil juga mengikuti perkembangannya Di zaman-zaman modern seperti ini berkembang pesatnya sosial-sosial media Dan salah satunya adalah sosial media pada platform Youtube Dan di video kali ini dari tim Ratu Adil menjabarkan mengenai platform Youtube Tidak usah panjang lebar dan tidak usah basa-basi Langsung saja masuk ke dalam video ini Dan saya jelaskan lagi supaya kalian tidak men-skip video ini Dan tonton video ini sampai habis Supaya kalian tidak gagal paham Dan supaya kamu mengetahui manfaat video ini Dan mendapatkan manfaat video ini Platform Youtube merupakan platform pencarian Nomor 2 terbesar di dunia Dimana Youtube menggunakan mesin search engine atau mesin pencarian Dan mendapatkan ranking kedua Sebagai platform pencarian atau mesin pencarian terbesar di seluruh dunia Dimana peringkat pertama dipegang oleh Google Google sebagai peringkat pertama dalam pencarian Lalu yang kedua didapatkan oleh Youtube Sebagai pencarian Mesin pencarian Dan search engine ini sangat mempengaruhi dan sangat bermanfaat Bagi setiap video yang di-upload di dalam platform Youtube Supaya apa search engine atau mesin pencarian di dalam platform Youtube Itu bertujuan supaya para penonton Dipermudah dalam mencari video-video yang mau dicari dan diketikan Dimana search engine ini Sifatnya global dan mutlak Dan search engine ini Sering kali memang dipergunakan oleh para penonton di platform Youtube Dan sekaligus mempermudah pencarian video-video yang mau ditonton Bagi para penonton di platform Youtube Bukan hanya di search engine Terkadang masih banyak hal-hal lain yang ada di platform Youtube Dimana setiap platform, setiap organisasi, setiap platform-platform sosial media Itu memiliki anggota Memiliki organisasi Memiliki komunitas Memiliki kumpulan orang yang memang Dia terjun langsung di dalam platform itu Dimana begitu pula dengan halnya Di dalam platform Youtube Di dalam platform Youtube Itu juga terdapat komunitas Platform Youtube Dan terdapat juga organisasi platform Youtube Untuk membantu Supaya Youtube dapat selalu berkembang Dan maju Menyesuaikan perkembangan zaman Dimana Youtube ini Menjadi salah satu platform sosial media Yang diminati dan digemari Oleh masyarakat-masyarakat Di seluruh penjuru dunia Dan apalagi ditambah lagi Mulai tahun-tahun kemarin Platform Youtube Membuka adanya Youtube Shot Atau video-video pendek Di dalam platform Youtube Dimana Youtube Shot ini Untuk menambah ketertarikan Para penonton Supaya para penonton Yang hilang dari platform Youtube Mereka mau kembali lagi Datang ke dalam platform Youtube Dimana Mulai-mulai tahun-tahun ini Dan tahun kemarin Sudah diedarkan informasi Bahwasannya Youtube Shot dapat dimonetisasi Secara resmi Dimana dulunya Hanya video panjang yang dimonetisasi Tapi Mulai tahun-tahun ini Video Shot sudah dapat dimonetisasi Ada pun syarat-syarat pokok Dalam monetisasi Syarat pokok dan mutlak Bagi monetisasi Adalah Seribu subscriber Seribu subscriber menjadi Salah satu syarat mutlak Bagi monetisasi Di platform Youtube Dimana Seribu subscriber ini Harus didapatkan Secara alami Original Tidak boleh Membeli subscriber Ataupun tidak boleh Sub for sub Saling subscribe Itu dilarang Di dalam platform Youtube Dan lalu Untuk video panjang Ditambah lagi Syaratnya Dengan 4.000 jam tayang Sebagai syarat Pendamping dalam Monetisasi Video panjang Dan di dalam Video pendek Juga terdapat 10 juta views Untuk Memonetisasi Video Youtube Shot Dimana Bila mana Suatu channel Sudah dimonetisasi Itu tandanya Dolar Dolar Di dalam channel itu Sudah bisa Dinyalakan Dan setiap channel Yang sudah Dimonetisasi Tentunya Dia sudah Bisa mendapatkan Penghasilan Dari video-video Yang sudah Mereka upload Tentunya Untuk Menggenapi Syarat-syarat Monetisasi ini Tidak semudah Bicara Tentunya Membutuhkan Suatu perjuangan Yang memang Harus benar-benar Ditaati Apalagi Di dalam Platform Youtube Terdapat Panduan-panduan Komunitas Ada yang namanya Klaim hak cipta Dan juga Adanya Teguran komunitas Dimana Teguran komunitas Itu terdapat Dua hal Yang pertama Adalah Teguran komunitas Seringan Dan yang kedua Adalah Teguran komunitas Yang fatal Atau berat Sedangkan Klaim hak cipta Ini adalah Suatu Peniruan Yang dimana Di dalam Undang-undang Amerika Serikat Suatu Peniruan Oleh pihak lain Itu memang Dilarang Keras Maka dari itu Bila mana Di antara Klaim hak cipta Ataupun Teguran komunitas Salah satu Ada yang aktif Maka Channel Tidak akan Bisa Dimonetisasi Channel Tidak akan Bisa Lolos Monetisasi Dan ini Merupakan Video Mengenai Monetisasi Di platform Youtube Dari Ratu Adil Tim Atau Tim Ratu Adil Sukses Jangan lupa Like dan Subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng Notifikasinya Supaya kamu Dapatkan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah mau Tonton video ini Sampai habis Terima kasih Terima kasih Terima kasih